Hey yo what's up guys welcome back to renergyzai channel mana memberikan umum jadi kita guys special banget video kali ini kita bakal sama-sama review salah satu karakter dari X-men yaitu gambit ya ini adalah karakter yang cukup terkenal dimana dia ini punya ability untuk main kartu magic dan whatever ya jadi untuk packagingnya ini standart ya ada desainnya Legend series kemudian ada penuh video kita lihat gambit berserta beberapa aksesorisnya serta di sini ada stikernya toybox ID jadi buat teman-teman yang cari mainan keren khusus yang Marvel Legends bisa langsung sikat dan borong di toybox ID ya Nah di sini ada logo X-men dan namanya gambit di pintu kanan-kiri ini ada foto ya konsep image nya gambit keren banget di belakang ini ada full image nya dia kemudian ada seri dari buff di web ini ya dan atasnya kayak gini jadi jangan kemana-mana guys langsung aja kita unboxing thank you so much ya guys yang sudah subscribe semoga kalian standartiasa diberkati Tuhan buat temen-temen yang belum boleh dong subscribe sekarang jangan lupa untuk beri tanda like dan hidupkan notification bell nya supaya kalian tidak ketinggalan video keren berikutnya here we go ini dia guys Marvel Legends 2019 gambit from X-men nya dan woman this figure absolutely impress resmi quiet bit ya Jadi langsung aja kita lihat aksesorisnya cukup menarik baru kita lebih dekat si gambit nah ini guys aksesorisnya dibawa sama gambit pertama kita dapat ini ya cara pesedotan ini adalah sticknya yang dibawa sama gambit ya dan untuk desainnya sih standart ya cuman warna buku-buku ini dan di tiap eh beberapa daerah di sini tuh ada kayak teksturnya gitu ya dan menurut gue warnanya enggak masalah bisanya standart dan bagus ya tapi satu masalah gua kurang suka materialnya karena ini soft banget guys ya jadi teko-toko kayak gitu dan next kita dapat satu kartu yang berefek magic ini ya guys jadi dia tuh bisa mainan sama kartu lah kartunya itu bisa ngeluarin kayak efek-efek magic dan menyerupai api seperti ini ya dan warnanya pink seperti ini pink bening gitu ya Nah untuk kartunya sendiri ya persegi panjang ini tuh menurut gua kalau boleh jujur ya ini ukurannya kok kekecilan ya gua rasa sih untuk skalanya gambit ini kartu remi itu enggak sekecil ini jadi mungkin buat orang-orang yang enggak terlalu kenal gambit itu perhaps kayak bingung ini gambit lagi bawa apaan gitu kotak kayak bersih panjang lalu gepeng lalu ada apinya kayak gini tapi ya kalau buat kita yang sudah tahu Marvel tahu gambit abilitinya apa tipikalnya apa ya pasti ngerti sih kalau ini kartunya dia ya tapi jujur ini menurut gua terlalu simpel gitu loh sederhana banget desainnya ya cuman pink kotak lalu ada apinya tapi ya oke lah untuk untuk garapannya menurut gua bagus nah satunya kita dapat rechangeable hand ya guys ini posenya dia keren banget ya jadi ini dia kayak menyebar kartu-kartunya dia dan ini wow keren banget sih ya kita lihat dari tangannya sendiri ini dia kan pakai glove ya guys tapi golfnya ini enggak full tapi dibilang enggak apa dibilang half ya enggak juga untuk jempolnya dia kayak gitu ya kan kemudian untuk eh ini jari telunjuknya kayak gini kemudian jari tengah sama manisnya ada golfnya full lalu keningginya tanpa glove lagi ya jadi desainnya cukup unik bagus banget ya Nah dan ini guys untuk motif dan efek magicnya dia nyebar ini kartu yang pertama wah ini keren banget sih ya wih warnanya juga masih sama persis sama yang tadi pingin pending kayak gitu wah ini keren ya wah jangan lupa ya kita display gambit kita dengan tangan yang ini karena ini menurut gua unik banget guys ya Nah guys ini tangan yang default tangan kiri dia posenya kayak gini ya nah ini jempolnya kemudian ini jari telunjuk sama jari tengahnya itu buat megang ini kartu ya jadi kita pasin aja dan tinggal diselipin kayak gini kok gampangnya nah kita pasin dulu dan nah sudah bisa terpasang dengan baik lu mau posen gini boleh mau dibalik gini juga boleh jadi terserah ya fleksibel banget tapi kan ini cuman sistemnya diselipin gini jadi ada resiko misalkan kesenggol atau segala macem di jatuh jadi hati-hati hilang jadi kalau misalkan kalian mau aman mendingan pakai pose tangan yang satunya yang ini yang menyebar ini kan gampang tinggal dicolok kayak gini karena bisa terpasang dengan terhadap baik dan cara pasang ini tongkat gampang banget guys tinggal diselipin kayak gini dan bisa terpasang dengan baik tapi dia nggak terlalu plus ya grippingnya ini jadi bisa naik turun kayak gini nah guys langsung aja sekarang kita lihat gambitnya sendiri ya kita mulai dari hellscope nya menurut kalian bagaimana hahaha anyway kan ini karakter superkomik ya jadi menurut gua kalau untuk foto real teknologinya ya kurang lebih oke cuman satu hal yang gua agak reflect itu ini pelotaan kedua matanya kalau teman-teman memperhatikan ini kayak matanya itu terlalu jauh sama hidungnya ya jadi kayak kurang pas gitu jadi apa ya mukanya kayak ya dibilang aneh ya enggak juga sih tapi gimana ya ini misalkan matanya lebih ke sini sedikit mendekati masih hidungnya senormalnya muka orang mungkin lebih keren ya tapi sih kalau untuk matanya bagus ya dan lekukan-lekukan ya lesung pipinya juga bagus nah ini dia kan pakai kayak semacam headband gitu dan lanjutin ke sini ke pipinya dan ini bagus banget dan ini untuk rambutnya ya ini rambutnya keren banget guys ya rambutnya ini kayak apa namanya moha whatever lah dia ke jadi berdiri tapi ke samping sana ya dan untuk warnanya bagus ya dan ini anyway enggak full-black ya guys ada kayak perpaduan brownnya juga di bagus dari belakangnya kubanya juga oke ya guys nah untuk torsonya ya kita lihat dalamnya dulu ya guys ini warnanya bagus banget ya di daerah sininya itu dia kayak pakai apa ini pelindung di daerah upper chestnya gitu dan ini warnanya bagus banget ya kayak metal blue gitu lah ya dan gilap-gilapnya juga bagus nah ini untuk bajunya dia warnanya kayak pink-pink violet gimana gitu dan India peras bodi ya guys ini bagus banget badannya ya mulai dari atau dadanya sampai sispeknya ini keren banget ya nah ini untuk sampingnya kemudian ini kan dia pakai kayak jaket gitu ya ini kan mirip-mirip jaketnya punisher tapi beda sih ya ini untuk kerahnya dan ini lekukannya bagus banget dan daerah belakangnya polos ya standar banget sih menurut gua dan untuk lengannya ya ini jaketnya berliku-liku kayak gini ini jaketnya mestinya ya tebel makanya liku-likunya sampai kayak gini ya bagus banget dan untuk tangan yang sini dia kan mesti gripping hand ya tapi one thing ya gua kurang suka telunjuknya guys ini niatnya trigger hand loh guys nah kalau temen-temen perhatikan ini telunjuknya kan lebih maju ya kan jadi ini menurut gua freak banget sih has protasi emm trigger hand di tangan kanan karena kan dia enggak dapat tembak mana ada apa tembak di sini ya kan ya kan pegang stick doang jadi menurut gua gripping aja sudah cukup enggak perlu dikasih gini ya kan emm dan untuk lengan yang sini pernah lebih sama dan ini tadi ya tangannya kita sudah lihat dan desain glove-nya ini unik banget guys ya Nah sekarang kita lebih fokus untuk lihat jaketnya ya ini guys lanjut ya nah ini turunnya wih ini bagus banget guys ya wih ya liku-liku nya bagus ini juga jadi kalau dilihat dari depan dia kayak nutupin kakinya dari belakang ini liku-liku nya bagus banget ya terutama ini ini kan ada kayak belahannya gitu dan dia mungkin ketiup angin terus lekuk sampai sini dan ini keluaran banget guys ya tapi ya satu problem lagi ya yang masih belum terpecahkan karena ini bahannya ya iya kayak saya mikir silikon karet gitu nah ini terlalu ketara ya jadi dari daerah sini menuju ke lengan ini ketara banget kalau ini tuh barang terpisah ya jadi ini sebetulnya kalau lu mau iseng mecopot ya bisa aja ya tapi kan ini dengan material seperti ini kombinasi seperti ini kan apa kesannya ini kayak pakai rompi panjang gitu ya jadi ya oke lah dan untuk kakinya ini standar dan ini ototnya kok menurut gue over ya ya muscle di pahanya ini kayaknya muscle eh apa over dan ini untuk desain yang di sampingnya bagus ada armamen kotak-kotaknya warna purple kayak gitu dan ini untuk bootnya warnanya kayak biru-biru gimana gitu ya dan oke sih nah ini bagus banget sih menurut gue kalau si gambit ini ya nah sekarang kita cek untuk artikulasi gue harap teman-teman perhatikan ya ini kepalanya bisa trans-side-to-side dan ini letoi banget guys dan I don't like it ya ini nggak serat sama sekali sampai bisa kayak gini ya kan dan lihat atasnya sampai cepet mentok sini kebawahnya jauh kemudian bifitnya dikit-dikit ya ini beneran ini letoi banget guys padahal ini barang MISB ya dan untuk kedua lengannya ya ke atas mentok segitu oke kemudian yang ini putar dan disini ada bezel swivel dan ini sayang bener banget guys ini enggak sampai single join ya mungkin karena jaketnya yang terbel ini sehingga dia menghambat artikulasi di daerah sini ya dan untuk tangannya ini terus side-to-side dan hints up and down dan tadi gua lupa mention yang ini tangan yang reasonable hand ini tidak ada hints di sini ya jadi ini sudah fix kayak gini untuk tangan yang sini juga sama hints up nya dikit banget lihatnya nggak bisa kebawahnya juga dikit banget ya dan joinnya yang di sini ini lebih banyak ya mending nah untuk torsonya dia krank force segini ini kebelakangnya segini dan ini juga letoi guys ya nah ini ada way swivel kalau terlalu serat untuk kakinya dia juga ke samping jauh rapatnya segini dia nendang kedepannya segini cukup kebelakangnya oke dan apertaikatnya ada nah join yang di sini double dan ini enggak terlalu serat juga nah apalagi kakinya ya bootnya ini bisa ada rotationnya tapi juga enggak enggak serat dan engklenya naik turun dan ada engkau pivot ya guys oke walaupun ini kembali gambit ada kekurangan dan juga ada kelebihan tapi for the most part ini gambit benar-benar recommended ya jadi buat temen-temen yang sudah demen sama ini gambit langsung aja habis ini ke toybox ID dan langsung di WA di order di bro Julius ya Oke guys thank you so much for watching my video this time thank you so much sudah subscribe dan stay tune for the next video ya saya pamit untuk di sini guys Tuhan memberkati dan salam dan memberikan umum di hati kita sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax